Ini lagi heboh film Wakanda Forever ya teman-teman ya Ini mengingatkan kita kembali akan aktor kulit hitam berbakat Yang meninggal di usia yang masih sangat muda Sungguh amat disayangkan ya teman-teman ya Beliau tuh meninggal karena penyakit yang harusnya tuh bisa dijaga Apa sakit yang diritanya? Bagaimana gejala awalnya? Dan bagaimana kita bisa mencegah penyakit ini? Yuk simak pembahasannya Chadwick Boseman meninggal setelah kurang lebih 4 tahun berjuang dari kanker usus yang dideritanya Ini sungguh sangat disayangkan ya Karena tuh dia kan lagi karyanya menanjak ya Nah itu kan film Black Panther ya teman-teman ya keren banget ya Teman-teman udah nonton belum? Saya sih udah nonton Jadi kejadian kanker kolon ini sekarang semakin banyak ditemui pada usia muda ya Dan memang kejadian kanker kolon ini lebih banyak, lebih cenderung pada orang kulit hitam dibanding kulit putih Nah itu berdasarkan prevalensi data ya Nah beberapa penyebab yang dicurigai sebagai faktor risiko itu antara lain kegemukan Kemudian kurangnya aktivitas fisik Kemudian juga kurangnya serat dari sayur dan buah-buahan Dan terlalu banyak mengonsumsi daging yang diproses Nah gejalanya itu apa sih sebenarnya? Jadi gejalanya itu bervariasi dari yang nyari perut, konstipasi, diare Kemudian BAB berdarah yang sering kali disalah artikan sebagai wasir Nah sebenarnya ya, jadi kalau kita temukan penyakit ini pada stadium-stadium masih awal Jadi stadium 1 itu akan keberhasilan sembuhnya itu tinggi sekali Sayangnya si Gatwick Boseman ini diketemukan penyakitnya sudah di tahap stadium 3 atau stadium 4 ya Nah gimana sih sebenarnya supaya kita bisa menemukan penyakit ini pada tahap awal Jadi di stadium 1 atau stadium 2 Jadi kita perlu untuk melakukan pemeriksaan secara berkala ya Jadi dianjurkan utuh semenjak usia 40 tahun Teman-teman itu mengecek usus besar teman-teman dengan diteropong Atau istilah kerennya itu kolonoskopi ya Jadi nanti teman-teman bisa diberikan obat yang untuk membersihkan si usus besarnya dulu Kemudian nanti tim dokter akan memasukkan pipa ke dalam usus teman-teman melalui anus ya Dan itu nanti akan melihat struktur dari usus besar teman-teman Nah kalau misalnya diketemukan ada misalnya tumor, benjolan Nah itu akan segera diambil dan diperiksa Jadi ketahuan itu jenisnya apa apakah berbahaya atau tidak Dan kalau berbahaya maka akan segera dilakukan tindakan Dan juga umumnya keberhasilan setelah dilakukan operasi itu tinggi ya Kalau pada stadium awal, pada stadium 1 Karena kan belum menyebar kemana-mana ya Tapi kalau sudah stadium 3, stadium 4 itu sudah menyebar ke bagian usus kecil Nah itu yang lebih sulit lagi ya tentunya ya Oke teman-teman info ini penting banget Jangan sampai orang-orang yang kalian sayangi menjadi terkena penyakit ini ya Karena sekarang ini makin banyak terkena di usia muda Karena mungkin lifestyle tadi itu ya lifestyle kita yang semakin tidak sehat So teman-teman perlu juga untuk terus-terus mengingatkan teman-teman Orang-orang yang kalian sayangi Untuk hidup sehat Jadi beroraga rutin Kemudian juga makan sayur yang banyak Jadi kurang lebih 400 gram ini ya teman-teman Yang 400 gram per hari ya Jangan lupa 400 gram Kemudian juga untuk kurangi garam, kurangi lemak, kurangi gula Dan juga untuk kelolaan stres ya Oke like video ini ya teman-teman See you on next video Bye-bye Bye-bye